Di awal tahun 2023, Pemprov Jatim kembali meraih prestasi istimewa. Kali ini, Jatim meraih penghargaan dari Ombudsman RI dengan predikat kualitas tinggi atas kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 dengan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Penghargaan berupa piagam tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khoviva Indar Parawansa dari Pimpinan Pusat Ombudsman RI Dr. Johannes Widiantoro di Gedung Negara Gerhadi, Surabaya. Gubernur Khoviva mengatakan hasil laporan penilaian kepatuhan tahun 2022 di Jatim masuk kategori opini kualitas tinggi dan berada di zona hijau. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan opini kualitas sedang dan berada di zona kuning. Bahwa selain Pemprov yang juga masuk kategori hijau, itu berarti kategori tinggi, ada 14 kabatan kota, insya Allah nanti bersama Ombudsman Jawa Timur kita akan menindah para kepala daerah untuk mendapatkan hasil penilaian opini dari Ombudsman RI. Seharusnya gitu kawan-kawan ketemu komitmen kita tentu terus dan terus meningkatkan pabrik serkosis baik secara kualitatif maupun kualitatif sebaik mungkin. Sementara itu, Pimpinan Pusat Ombudsman RI Joanes Fidiang Toro mengatakan penyerahan penghargaan ini membuktikan bahwa Pemprov Jatim terus berupaya mendorong kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Secara prinsip, ada peningkatan hasil penilaian dari Ombudsman tentang kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Jawa Timur. Jadi masuk dalam kategori zona hijau, yaitu punya kepatuhan yang tinggi dan kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak-Ibu, kawan-kawan yang ada di penyelenggaraan pelayanan publik di Jawa Timur. Tentu kepemimpinan beliau, Ibu Gubernur, kami sedukung untuk juga terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemprov Jatim terus melakukan berbagai langkah inovasi dalam memberikan layanan publik bagi masyarakat. Salah satunya, pemanfaatan teknologi informasi yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat dimanapun berada. Tahun 2022, terdapat 4 OPD di lingkungan Pemprov Jatim yang dinilai, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Dari Surabaya, Ani Hasanah melaporkan.